Ketugas gabungan di Kota Depok, Jawa Barat, menyegel puluhan toko yang masih beroperasi. Tindakan tegas terpaksa diterapkan karena para pemilik toko tidak menghiraukan aturan PSBB di Kota Depok. Razia sekalabesar tim gabungan TNI Polri dan Satpol PP Kota Depok masih menemukan puluhan toko yang buka di saat penerapan PSBB. Petugas pun langsung meminta kepada pemilik agar toko segera ditutup. Tidak hanya itu, petugas juga menyegel toko dengan menempel stiker penutupan sementara. Kasatpol PP Kota Depok, Linda Ratna Rudiani mengatakan, tindakan tegas diterapkan lantaran para publik toko tidak menghiraukan himbauan perugas untuk mematuhi aturan PSBB yang berlaku di Kota Depok. Kemarin pada tahap PSBB, tahap 1, ini kita sudah melakukan sosialisasi, juga sudah melakukan pengawasan, tapi ternyata memang ada beberapa yang belum memahami. Nah ini sekarang, satu PP selaku tim bugus tugas yang dalam pelaksanaan PSBB ini melakukan patroli dan penindakan terhadap ketentuan perual 22 tahun 2020 dengan PSBB. Ini kita melakukan penindakan. Penutupan paksa berlaku sejak PSBB di Kota Depok diperpanjang hingga tanggal 12 Mei mendatang. Jika masih ditemukan toko yang buka, petugas tidak segan mencabut izin usaha para pemilik toko. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizki, Ainews melaporkan.